Terima kasih telah menonton Kiri kanan pemandangan dari ruko-toko masih tutup, belum mulai beraktifitas. Bila kita rasakan cuaca yang mendukung tidak cerah sinar matahari pun belum begitu menyinari bumi. Diperkirakan hari ini, suasana pagi hari baru mulai pergerakan ekonomi di lokasi pasar baru Karawang. Jalan Raya Tuparef belum didominasi kendaraan bermotor mobil baru beberapa kendaraan yang lalu lalang depan pasar. Kemacetan biasanya terjadi pukul 8 sampai sore hari dikarenakan parkiran kendaraan di depan toko sebelah kiri jalan. Pasar baru Karawang beralamatkan Jalan Tuparef No. 21-85, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat-Karawang, Jawa Barat 41.312. Pasar baru Karawang menjadi sistem pasar physical distancing pertama di Jawa Barat. Geliat pasar baru, pasar tradisional di jantung kota Karawang yang tak pernah mati. Pasar merupakan jantung perekonomian di satu daerah. Perputaran komodistas dan uang menjadi penggerak ekonomi rakyat, serupa dengan pasar di sejumlah wilayah pada umumnya. Pasar baru yang berada tepat di tengah kota Karawang. Tepatnya Jalan Tuparef, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Jawa Barat itu menjadi tumpuan hidup masyarakat. Jika pertama kali menunjakan kaki di pasar baru Karawang, terlihat jelas di bintu masuk, terdapat papan nama dengan tulisan pasar baru Karawang, pasar tertipu pun. Tak hanya Gapura juga terdapat tulisan yang tertampal di dinding bertuliskan pasar baru. Melihat sekeliling bangunan dari sisi luar pasar, terlihat bangunan tua berkeliru muda dengan beberapa warna hijau di beberapa tembuk bangunan. Pasar ini terbilang cukup ramai, karena di samping pasar juga terdapat beberapa ruko-ruko di sepanjang Jalan Tuparef. Menapaki jauh ke dalam area pasar, walau berstatus pasar tradisional, area depan pasar terisi beberapa kios-kios pedagang yang rapi. Sejumlah komoditas yang dijajakan di antaranya, pakaian, hingga beberapa perlengkapan rumah tangga. Ketika belanja dulu ya Pak. Terima kasih telah menonton. Apakah chegou buangnya kita bertambah? Hai Bapak, Nabi Nasa apa? Pauning Poncol banyak Poncol Kaler, Pak Rapangan Selama banyak, di pasar Baru Perawang Ya, ada banyak agung Bapak, ada lagi agung Satai ayam banyak? Ayam Cuman ini satu-satai padang ini Sedangkan untuk pedagang kebutuhan pokok berada di area tengah pasar Lokasi tersebut diisi sejumlah los pedagang Mulai dari pedagang sayuran, buah-buahan hingga daging Di ujung pintu keluar dari pintu depan Masih ada beberapa lapak-lapak pedagang yang terpisah di antara jalan kecil Di sini juga banyak pedagang-pedagang yang menjual kebutuhan pokok Pasar Baru Perawang dikenal pasar tradisional yang cukup tua Apalagi pasar ini berdiri sejak tahun 1950 Tak ayal, suasana kental dengan nuansa tahun 90-an yang terpelihara dengan baik Hingga saat ini Pasar Baru Perawang tetap berdiri kokoh Pasar yang berada di jalan Tuparep Perawang ini Memang dikenal cukup sibuk Bahkan aktivitasnya hampir 24 jam